. Antoni, 47 tahun, warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo lolos dari petaka peristiwa bas pariwisata Remblong di Jalan Raya Lumbang. Dusun Kerajan, Desa Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Kala peristiwa terjadi Antoni Tengah berada di dalam pasar Lumbang mengantar sejumlah dus berisi makanan ringan ke pedagang. Meski begitu, Antoni tetap dirundung pilu, pasalnya sang anak, Muhammad Rizky Harifin, 28 tahun, menjadi salah satu korban luka dalam peristiwa itu. Mulanya, seperti biasa, dirinya bersama sang anak melakukan pekerjaan rutunitas mengantar stok makanan ringan ke pedagang di pasar Lumbang. Sementara sang anak tak ikut masuk ke pasar, tak lama, Antoni mendengar benturan keras dari arah jalan. Antoni dibuat terperanjat sesaat setelah menilik situasi lebih jelas. Sang anak, Muhammad Rizky Harifin tergeletak di bawah mobil truckbox dengan kondisi terluka. Mungkin karena, apa, kena hantaman dari bis itu tadi ya? Kalau ininya ngirim apa? Senec. Tapi pas kejadian, saman ada di dalam pasar. Tahu-taunya sudah, anaknya saman sudah. Iya, ada kejadian itu, bunyi itu. Bunyi, saya keluar langsung keluar. Menijar dari anak saya, ada di kolongnya mobil ngepuk wing. Terus langsung dibawa ke? Buskas Mas. Buskas Mas. Nama lengkap siapa? Antoni. Antoni. Timo. Entah gegenüber. Timo. Hmm. Selamat menikmati